Loh malah kasutu, buka jam sabdo, hanya Allah yang tau Halo CSCSku, berjumpa lagi dengan manusia madesu di Easy Film Sebuah channel youtube yang intronya sangat menyebalkan Skip nyet oke Baiklah berikut ini gue akan meringkas perjalanan band progresif metal Bernama Avenged Sevenfold Meski mereka terus bergonta ganti jenre musik dan personil Namun band mereka masih memiliki fans yang fanatik di seluruh dunia Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Sebat bat 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 Dimanakah kita mencari manusia Membotakkan mata Mengosongkan jiwa Seair kesudian Tak lagi ku dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan apel membara Dengan asap bermakna Marilah harapan Jadi kenyataan Marilah harapan Jadi kenyataan Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Scene dibuka oleh band bernama Avenged Sevenfold Yang dibentuk pada tahun 1999 di California dengan formasi Matt Sender pada vokal James Eleven pada drum Dan Matt Wain pada bass Nama band tersebut berasal dari Alkitab yang menceritakan pembunuhan pertama di bumi yang dilakukan oleh Kane dan Hebel Meski mereka bukan band religius Namun Matt memilih nama tersebut sebagai referensi untuk kisah yang telah dilupakan oleh umat manusia Setelah itu Matt lalu mengajak kenalannya bernama Jackree Baker untuk menjadi gitaris di band barunya Setelah resmi terbentuk Mereka mulai berlatih dan merekam tiga lagu yang mereka biayai sendiri Kemudian Jackree memberi sebuah gagasan untuk menyingkat nama bandnya Agar terlihat keren Gagasan tersebut Lalu disetujui oleh anggota lain Agar mempermudah cara penyebutannya Lalu tak lama setelah itu Teman dari Matt memberikan logo untuk dijadikan sebagai simbol bandnya Logo tersebut kemudian dikenal sebagai Dead Bad Yang sampai saat ini menjadi ikon di band tersebut Pada tahun 2000 Mereka diminta oleh sebuah label untuk ikut berkontribusi dalam dua album kompilasi Mereka juga mengirim demo ke label Belgia Yang membuat mereka dikontrak oleh label tersebut Namun saat itu Sang Basis mengundurkan diri karena ingin melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda Poesi Bas lalu digantikan oleh Justin Micah mantan anggota band Skapang Di periode tersebut mereka menggunakan nama panggungnya sendiri seperti Matt menggunakan nama M. Shadow James menggunakan nama The Rave Jackree menggunakan nama Jackie Vengeance Dan Justin menggunakan nama Justin Sen Setelah itu mereka mulai tampil di beberapa acara dan mengerjakan metri lagu untuk EP pertamanya Pada tahun 2001 Sinister Gates bergabung dengan band dan ikut merekam lagu untuk full album pertamanya Meski EP dan full album mereka telah direncanakan untuk dirilis di bulan yang sama Namun karena ada beberapa kendala EP mereka akhirnya dirilis di bulan April Sedangkan full album dirilis di bulan Juli Tak lama setelah itu Justin harus dirawat di rumah sakit Karena melakukan percobaan bunuh diri akibat depresi dan kecanduan narkoboy Selama perawatan kondisi Justin semakin memburuk Yang membuat posisinya digantikan oleh Frank Malcolm yang juga dikenal sebagai Damon S Ketika diwawancara Matt mengatakan jika Justin masih beraih dalam band Mungkin itu bisa menjadi titik hancurnya band Yang selama ini telah mereka bangun Pada tahun 2002 Mereka keluar dari label sebelumnya Dan bergabung dengan label yang lebih besar Setelah itu mereka mulai mendapatkan pengakuan Dan mempunyai basis penggemar setelah tampil bersama Mas Rumet Di sebuah acara besar Tak lama setelah itu Damon S keluar dari band Dan digantikan oleh Johnny Christ Dimana itu menjadi formasi paling terkenal hingga saat ini Sepanjang tahun tersebut sampai tahun 2004 Mereka terus melakukan banyak pertunjukan Dan melilis album keduanya Yang dianggap sukses secara komersial Selain itu video klip mereka juga menjadi video paling banyak diputar oleh MTV Yang membuat mereka semakin terkenal Pada tahun 2005 Mereka bergabung dengan sebuah label besar dan merilis album ketiganya Dengan menampilkan musik metalcore yang lebih garang Disilain album tersebut akhirnya berhasil mendorong popularitas mereka hingga ke tingkat internasional Mads saat itu mulai berlatih vokal dengan Ron Anderson Dimana Ron telah melatih beberapa musisi terkenal seperti Axl Rose dan Chris Cornell Selama berbulan-bulan Ia dilatih sangat keras Agar bisa mencapai suara Griff tinggi Namun tetap bisa memiliki nada Pada tahun 2006 Mereka memenangkan penghargaan Setelah mengalahkan Rihanna sebagai artis pendatang baru terbaik Karena kesuksesan tersebut Mereka diundang untuk tampil di panggung utama Oz Bass Bersama band-band besar lainnya termasuk Dragonforce, Headbreed, dan System of a Dawn Mereka juga terus menjalani tour dunia untuk mempromosikan album tersebut Termasuk ke Amerika, Jepang, Australia, dan Selandia baru Lalu pada tahun 2007 Mereka merilis album keempatnya Yang berhasil menempati posisi nomor 4 di tangga lagu Billboard Kemudian salah satu lagu yang ada di album tersebut Menjadi sangat kontroversial karena liriknya dianggap sadis Lagu tersebut menceritakan tentang seorang pria Yang membunuh pacarnya karena takut ditinggalkan Dimana roh wanita kembali bangkit dan membunuh pacarnya sebagai balas dendam Meski lagu tersebut dilarang diputar di seluruh Amerika dan MTV Namun album tersebut dianggap sukses dan diberi penghargaan oleh sebuah majalah Sebagai album terbaik Setelah itu mereka mulai memimpin tur panjangnya bersama beberapa band lainnya Pada tahun 2009 Mereka tampil bersama Slash dari Gun and Roses Di sebuah acara yang digelar di Los Angeles Beberapa bulan kemudian James atau yang dikenal sebagai The Ref Ditemukan tewas di rumahnya yang membuat kaget anggota dan para penggemarnya Kematian The Ref yang mendadak menggembarkan dunia Hingga banyak dari para muisi mengucapkan bela Sungkawa Setelah itu hasil otopsi mengatakan jika The Ref meninggal karena overdosis Setelah meminum 4 obat penghilang rasa sakit yang berbeda Kepergian The Ref membuat Mads merasa putus asa Dan banyak memilih menghabiskan waktu dengan bermain game Saat itu mereka juga tak pernah muncul di media Hingga tak melakukan pertunjukan selama berbulan-bulan Karena hal tersebut muncul sebuah rumor Jika mereka telah bubar semenjak kematian sang drummer Rumor tersebut terus menyebar karena mereka Tak memberikan tanggapan apapun perihal desas-desus isu tersebut Pada pertengahan 2010 Mereka muncul dengan menampilkan Mike Portnoy Mantan drummer dari Dream Theater Mereka juga merilis album terbarunya Dan menjadi album pertama tanpa adanya The Ref di dalam formasi Album tersebut mereka dedikasikan untuk The Ref Sebagai bentuk penghormatan untuk semua kontribusinya Yang pernah ia berikan kepada band Di silain album tersebut berhasil menempati nomor 1 Di tangga album Billboard Selama 4 minggu dan menerima banyak pujian kritis Dari para kritikus musik Beberapa bulan kemudian Mereka melakukan 3 pertunjukan di Iraq dan Kuwait Untuk menghibur para tentara Amerika Yang sedang bertugas termasuk tampil di pangkalan militer Angkatan Udara Amerika yang sedang berada di daerah Baghdad, Iraq Karena penampilan tersebut Mereka menerima banyak kritikan Dari organisasi anti perang Yang menganggap mereka sebagai band Yang mendukung invasi Amerika ke Timur Tengah Pada tahun 2011 Mereka tampil di sebuah acara penghargaan Bersama drummer barunya Dalam acara tersebut Mereka berhasil menangkan 3 penghargaan bergensi Termasuk sang vokalis yang dinobatkan Sebagai vokalis terbaik di tahun tersebut Setelah itu Mereka kembali muncul menjadi headline Di beberapa acara besar Lalu 1 tahun kemudian Mereka kembali menangkan penghargaan Sebagai penampilan band terbaik Dan penggemar paling berdedikasi Kemudian Mereka merilis lagu Yang muncul dalam sebuah permainan video game Hingga pada tahun 2013 Mads mengatakan Jika album terbarunya Akan lebih terdengar Seperti rock blues dan metal klasik Seperti Black Sabbath Ia juga mengkonfirmasi Jika mereka akan tampil Di festival musik besar Dan akan menggelar tour Keseluruh daratan Eropa Beberapa bulan kemudian Mereka resmi merilis album terbarunya Yang langsung melesat Di puncak tangga album Billboard Di beberapa negara Seperti Amerika Inggris Finlandia Brazil Irlandia Dan Kanada Mereka juga Muncul di festival musik besar Selama 2 hari Bersama lebih dari 25 band besar Termasuk Motorhead Rob Zombie Dan Korn Di tahun berikutnya Mereka menulis album edisi khusus Untuk merayakan ulang tahun bandnya Yang ke 10 tahun Setelah itu Mereka mengumumkan Di situs webnya Jika drummer barunya Telah keluar Karena perbedaan kreatif Posisinya Lalu digantikan Sementara oleh Brock Walkerman Mantan drummer Dari Bad Religion Pada tahun 2016 Pada tahun 2016 Sebuah majalah Mengatakan Jika mereka Telah digugat Oleh label besar Karena memutuskan Keluar sebelum Kontrak selesai Namun Mads Mengatakan Jika keluarnya mereka Karena sudah Tak ada orang-orang Yang dulu merekrutnya Dan tim labelnya Saat itu Hanya berisi orang-orang Yang tak paham Dengan karakter mereka Selain itu Mads juga Mengatakan Jika label tersebut Sangat kekanak-kanakan Dan tak pantas Disebut sebagai label besar Pernyataan tersebut Menjadi kontroversial Yang membuat Mads diseret ke pengadilan Karena dianggap Telah menghina Disilain Mereka menggelar Pertunjukan gratis Dan itu Menjadi penampilan Pertama Brock Tampil bersama mereka Setelah itu Pihak band Mengumumkan Jika mereka Akan tampil Menjadi band Pembuka Untuk Metallica Dan menjadikannya Sebagai pertunjukan Rock pertama Yang digelar Di dalam stadion Beberapa bulan kemudian Mereka menjadi Headliner Di sebuah acara Festival besar Bersama Slipknot Slayer Dan Korn Lalu beberapa bulan kemudian Sebuah logo Yang menjadi khas mereka Tiba-tiba muncul Di beberapa negara Seperti London Berlin Toronto Dan Paris Selain itu Pegulat Chris Jericho Juga memposting logo tersebut Di akun Instagramnya Yang membuat hal tersebut Menjadi viral Dan membuat penasaran Kemudian setelah Membuat heboh dunia Mereka akhirnya muncul Dengan melilis album terbarunya Sebuah album Yang membahas tentang Kecerdasan buatan Album tersebut Juga berhasil sukses Dengan menampilkan musik Yang cepat Dan lebih agresif Dari album sebelumnya Sepanjang tahun tersebut Hingga 2019 Mereka telah menjalani Tur panjangnya Dan tampil di beberapa acara besar Termasuk Download Festival Hellfest Dan lain-lain Mereka juga Kembali berhasil Memenangkan penghargaan Di acara Grimmy Award Sebagai band rock Terbaik Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 I tried to heal you broken up With all that I could Without the ones I love Times die I have so much to say But you're so fun Drive is so cold The final song and last request Musik rock tidak akan pernah mati Kita semua tahu itu M. Shadow KCCS Go Terima kasih sudah menyaksikan film ini gak selesai Saya beserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di film berikutnya Bye 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 Hampurak balelol Bye Hampurak belol 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 Skip belol Yo you hopefully Jangan lupa like selamat menikmati